Yang jelas gini loh, daya beli masyarakat, bagaimana daya beli masyarakat ini pada hari ini bisa naik, itu intinya. Nah daya beli masyarakat itu tidak mungkin bisa naik kalau... Ngobrol-ngobrol dengan bosnya langsung Republik Buramai. Ini sebenarnya itu kemarin banyak yang kompen, diperjelas bakulnya duduk restoran. Kita akan lihat alasannya atau keterangannya, klarifikasi dari pihak bakulnya. Sebenarnya kalau harganya hancur ini masalahnya itu apa gitu loh bos. Ini bos, mau tanya-tanya harga bos sekarang itu di titik harga berapa bos? Di petani hari ini Rp26.000. Wah berarti mudun ya? Di sekitaran Kadian Kediri rata-rata Rp26.000. Nah iya kok harganya kok hancur terus terus di. Itu kemarin banyak petani itu yang pemikirannya itu masalahnya gini bos. Di restorannya itu harganya tetap tinggi. Terus di petani rendah berarti ini yang jelas yang betok pol ini bakulnya lah. Makanya ini saya klarifikasi. Yang jelas semuanya keterkaitan harga dan juga harga ikan yang masih segar dengan harga yang siap saji. Itu jelas beda jauh. Sementara di restoran pun hari ini juga tidak mungkin tidak turur lah semacam itu. Soalnya dari pihak restoran sendiri itu volume penjualan. Volume penjualan itu curun sangat menurut drastis. Yang biasanya restoran satu restoran bisa lebih satu kental dan sebagainya. Hari ini habisnya sekitar 40 kilo bahkan 50 kilo itu sudah maksimal. Nah sementara dari restoran sendiri kan juga karyawannya harian dan sebagainya. Dia harus apa hitung gaji karyawannya seharian. Kalau diturunkan. Nah ketika diturunkan ya jelas. Menurut. Menurut. Sirkulasi penjualan itu tidak apa itu enak. Catakanlah semacam dari petani harga 40. Tapi tiap hari bisa jual ikan satu tong ataupun tujuh kental. Itu lebih enak daripada mungkin harga dari petani cuma katakanlah 30 atau di bawah 30. Tapi volume penjualannya merosot dua kental, empat kental. Tapi sebenarnya itu kalau dari bakulnya umpamanya restoran itu ngambil di bakul ya tetap turun ya? Jelas turun banyak. Enggak. Mas itu enggak panggah larang negak ya? Enggak. Masalahnya itu pemikiran. Kita kompetitornya banyak. Kita kompetitornya banyak yang jelas semacam itu. Pemikiran-pemikirannya semacam itu. Apa itu yang enak bakulnya itu beliru. Karena kompetitor bakul juga banyak. Jadi bakulnya Dewi ya saingan? Ya, istilahnya kompetitor kita kan juga banyak. Mereka-mereka juga berpikir bagaimana barang-barang ini cepat laku. Itu loh. Hari ini yang jelas. Ini kalau saya pikir ini bukan hanya petani gurames saja. Ini dampak dari ekonomi global. Semuanya mengalami. Bukannya di sektor ikan gurames saja. Mungkin di sektor daging juga semacam itu. Iya kan? Maksudnya daging-daging sapi? Iya. Saya juga pertenak sapi kok. Saya juga pertenak sapi. Di pertenakan sapi ini melemah banget. Malah lemah banget. Tapi kenyataannya harga daging yang ada di pasar-pasar itu kan tetap. Iya kan? Harga daging ada di pasar-pasar itu tetap. Sementara harga timbangan sapi hidup ini menurun drastis. Yang biasanya per kilo 50 ribu sekarang hanya 42-43 ribu. Padahal itu harusnya normalnya ke dunia. Jolai pasaran juga kudu medok. Ya mungkin kalau logikanya. Logikanya. Itu kan ketika di petani murah. Sapi semacam itu. Di pasar daging kan nggak 105 dan sebagainya. Tapi nggak semacam itu. Karena mereka ketika menurunkan. Nah ini oh sementara lagunya aja sehari cuma 5 kilo sampai 10 kilo. Buat gaji karyawannya apa? Masalahnya di situ. Terus tapi prediksi bos. Kira-kira jesu muda apa orang? Kalau prediksi. Kalau masih bisa muda bisa jelas. Cuma waktunya. Kalau biasanya. Ini mendekati puasa. Itu mahal. Biasanya. Biasanya mahal. Biasanya sudah naik lah istilahnya semacam itu. Kudu nih. Cuma hari-hari ini. Kita belum bisa berpikir ke arah situ. Karena memang diakui atau tidak. Apa yang menjadi prediksi dampak ekonomi global ini benar-benar terjadi. 2023 ini. Betul resesi itu betul-betul terjadi. Ini yang harus kita puas pada. Ini benar-benar setelahnya berpengaruh pada semua aspek perekonomian. Perjendian perekonomian yang ada di Indonesia ini. Semuanya pengaruh. Yang jelas gini loh. Daya beli masyarakat. Bagaimana daya beli masyarakat ini pada hari ini bisa naik. Itu intinya. Nah daya beli masyarakat itu tidak mungkin bisa naik. Kalau sektor terendah katakan semacam pertanian. Itu tidak sukses. Nah hari-hari ini dengan adanya intensitas hujan yang terlalu tinggi ini. Ya. Kemungkinan juga pertanian. Ya jelas. Gitu loh. Gitu loh. Petani-petani ini kan sekitar sini kan hari-hari ini kan juga masih peceklek. Tidak ada yang panen. Nah kalau petani itu tidak ada panen. Tapi kan kalau dilihat dari itu tahun-tahun yang kemarin kan enggak separah ini. Ini termasuk berhitungannya paling parah bos ya. Ya dibandingkan dengan 2 tahun 3 tahun kemarin memang paling parah. Kalau melihat harga pakan. Ya. Soalnya karena pakannya kan hari ini sangat tinggi. Ya mungkin sekedar wawasan saja. Sama petani-petani. Selama saya kurang lebih 15-17 tahun. Ya 17 tahun saya berada di perikanan ini jual-beli ikan. Dari dulu itu harga pakan itu enggak ada kaitannya dengan harga ikan. Ya. Maksudnya gini. Dulu itu pernah kita ketika harga pakan hanya 200-250 paling mahal pada waktu itu. Harga ikan mencapai 38. Padahal pakannya murah. Setelah setelah itu pakan naik lagi 280 ikannya itu malah ceblok menjadi 19-20. Jadi ada kaitannya ya? Yang menentukan harga itu bukan harga pakan tapi bagaimana konsumsi, konsumsi para konsumen-konsumen itu dalam mengkonsumsi ikan yang ada di pasaran. Ketika pasarannya itu banter, pasarannya itu besar permintaan, harga itu terus itu nanti akan melambung tinggi. Kalau masalah harga pasarnya itu loyo, ya jelas harganya itu nanti akan menurun. Kalau untuk apa itu pakan itu kaitannya hanya cuma dengan randemen. Randemen. Sampai harga pakannya kalau hari ini ya sekitaran harga 300, sekitaran 300-310. Jangan harap punya randemen 25 kilo atau 23 kilo. Paling itu nanti randemennya kisaran 18-20 kilo. Terus masalah stok bos, sebenarnya itu kalau di petani itu apa sakit ngokai stok sehingga harganya itu sampai turun. Sebenarnya kalau hari ini stoknya petani itu normal. Tidak banyak ya? Pertani itu normal. Karena kan kadang-kadang ada yang berpikir gini, Mergo, wak, wak, geramnya akhirnya kebanyakan stok kan gitu. Tidak, tidak gitu. Sebenarnya tidak ya? Meskipun banyak, mungkin banyak yang membuat pulang-pulang baru. Tapi ketika pasarnya itu butuhnya banyak, itu juga dapat salah. Tapi memang hari ini kebutuhan pasar itu tidak terlalu tinggi. Yang sehingga, yang sehingga ya, katakanlah gini, Ikan di daerah Karisiran Kediri, terutama Telung Agung, itu perharinya kalau normal seharusnya itu 20-25 ton, itu bisa terkirim ke Jakarta. Penyerapannya per hari itu ya? Iya, itu minimal. Kalau hari ini? Kalau hari ini, ya kan? Hari ini paling cuma 10-15, sementara masih sisa 10 ton. Nah, otomatis 10 ton itu saja tertimbun. Tertimbun, tertimbun, tertimbun terus. Akhirnya nunggu. Nah, inilah yang menjadikan seolah-olah ikan di petani itu banyak sekali. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Stoknya tidak terlalu banyak. Kalau hari ini, pemasarannya itu normal dan lancar, ya nggak sampai semacam itu. Gitu lho. Nah, kenapa bisa turun-turun terus? Nah, karena faktornya multi-efek. Kadang petaninya, wah, ya yang bayar BRI. Akhirnya, ya kan? Akhirnya, weh, gunakku unduhin. Disorah-disor. Ya. Weh, unduhin soalnya jatuh tempo. Ini harganya sampai newas. Menangku orang-orang negara di bawah itu seribu, nggak masalah. Yang penting, dan diunduh, kita dapat uang. Berarti ini, semacam itu. Saya ngeduk ini duduk bakul, ya kayak nge-nopetan ini. Bakul, ya bisa semacam itu juga. Bakul pun juga semacam itu. Suplier juga semacam itu. Suplier bayar, kendaraannya bayar BRI, truck-nya. Ya, ndak? Nah, akhirnya, akhirnya, suplier, apa itu? Eh, ini segini aja pokoknya yang bayaran, guys, lah. Ini adalah semacam ini, loh. Saingan, jadi bakul, ya saingan kode bakul, eh. Semacam itulah. Semacam itulah. Jadi, apa ya, hari ini memang kita harus bersabar dulu lah. Memang posisinya, posisinya mungkin, mungkin apa yang panjirinan-panjirinan semuanya, kita akan harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Gitu, loh. Harapan yang jaringan semuanya ketika tanam grameh dulu, ternak grameh awal-awal, jelas ini nanti bisa panen di kisaran harga 40-45. Tapi, begitu harapan ini tidak tersampaikan karena kenyataannya semacam itni, akhirnya kita jadi pupus. Nah, gitu, loh. Jadi, makanya, ya, mungkin, mungkin saya berpesan bagi pertanian-pertanian pemula, yang motivasi nih, bos. Kita melangkah itu sesuai alur aja. Kalaupun ternyata apa yang kita tanam, itu nanti harganya melambung, yaitu adalah lima terbesar yang harus kita harus dicukuri. Tapi, kalaupun ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ya, itu memang sesuatu yang harus kita terima semacam itu. Tapi, semuanya mengalami, gitu loh. kira-kira coroan ini, bakul ini harus juga mikal petani, bos. Maksudnya, kilo-kilo sampai harga berapa mentoknya petani ibn Gak anu, bos? Kita belum bisa. Cuman, kelihatannya ini sekitaran mungkin. Mungkin 25 lah. 25 itu harusnya sudah berhenti ya? Pertunin. Seharusnya semacam itu. Ini berhenti. Seharusnya itu sudah bisa, apa itu setelah berhenti biasanya langsung kembali lagi pada titik trend positif. Naik, 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 naik. Semacam itu. Cuman, kita belum tahu ini. Belum tahu. Ya, mungkin kalau di sekitar asinya di sekitar asinya mungkin sekitaran sebulan setengah bulan apa itu satu setengah bulan sebulan sampai satu setengah bulan ini sudah panen. Sudah panen. Petani-petani itu loh. Khususnya ada pergerakan ekonomi. Ya, itu nanti bisa menggerakkan sektor-sektor yang lain. Dari dulu saya selalu percaya bahwasannya kekuatan terbesar perekonomian Indonesia ada pada sektor pertanian. Ketika sektor pertanian ini stabil bahkan tenjurung baik setor-setor yang akan terangkan. Banyak ketika petani itu panen padanya bagus. Daya beli kepada barang-barang yang lain itu juga bagus. Eh, bos. Ini tadi klarifikasinya langsung dengan bosir Republik Kurameh bakul dari Nganjuk itu soalnya kemarin banyak yang pikirannya macem-macem. Ini tadi sudah dijelaskan runtut awal sampai akhir. Sekarang motivasinya bos ben petanian ini tetap semangat. Oke, bagi petani-petani petanian-petanian yang ada di seluruh Indonesia siap tetap semangat. Siklus semacam ini sudah berkali-kali terjadi. Tapi 17 tahun kami berada di perikanan kami mengamati mereka-mereka yang kebal dengan siklus yang semacam ini mereka-mereka yang bertahan dan cenderung mendapatkan kejayaan bukan hanya kejayaan saja tapi mendapatkan sesuatu yang lebih tapi yang penting ini konsisten ya tetap konsisten tetap konsisten mereka yang hari-hari punya grameh 100 ribu saya yakin mereka pernah mengalami harga yang terendah tapi dengan adanya harga terendah mereka justru tidak terpuruk justru mereka tidak terpukul kalah tapi mereka bangkit dan terus berkena lagi dan sampai hari ini mereka punya grameh yang 100 ribu itu tadi pesan-pesannya motivasinya dari bakule jadi bakule yang kayak motivasinya yang petani ini ben gak don jadi sebenarnya intinya itu hari ini memang faktor ekonomi lagi sangat-sangat lesu jadi kita semuanya mengalaminya baik itu pihak restoran pihak bakul paling letuh dewi pihak petani kan oke baik itu sementara itu saja saya cukupi sekian mudah-mudahan menjadi informasi bagi para bosku semua akhirnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum terima kasih selamat menikmati